Terkuak isi chat Briptu FN, sang poluan sebelum membakar suaminya sempat memberikan ancaman hingga akhirnya Briptu RDW menurut. Briptu Riam tewas setelah tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh sang istri yang merupakan seorang poluan. Bahkan sang istri melakukan aksi sadis sebelum membakar suaminya. Korban yang juga seorang polisi yang bertugas di Sat Samapta Polres Jombang ini tangannya sempat diborgol. Dalam kondisi tangan diborgol ke tanggal lipat, korban disiram menggunakan bensin lalu dibakar hidup-hidup oleh istrinya sendiri. Sebelum terjadi cecok di rumah dinas Aspol nomor C1 Jalan Palawan Kelurahan Mici, Kerangan, Kota Mecokerto yang selama ini mereka tempati. Rupanya, Briptu FN sempat mengirimkan pesan bernada ancaman. Kala itu, Briptu FN mengirim foto itu ke WhatsApp korban untuk segera pulang. Tak cuman itu pelaku bahkan mengancam akan membakar ketiga anak mereka. Setelahnya, pelaku lantas mengatur siasat keji, yakni menyuruh ART untuk mengajak anak-anaknya yang berjumpah tiga orang bermain di luar. Briptu FN dan korban lantas bertengkar di dalam rumah dalam kondisi pintu terkunci. Sementara itu, tangan kiri korban diborgol dan dikaitkan di tangga yang berada di garasi saat digertak sebelum dibakar hidup-hidup, Briptu RDW hanya diang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.